Intro Kunjungan Kapolres Batubara ke kantor DPRD Batubara mendapat sambutan hangat dari Ketua DPRD Batubara beserta seluruh anggota dewan lainnya. Dalam dialog tersebut, Ketua DPRD M. Safi'i mengatakan siap untuk menjembatani pendirian kantor Polsek yang baru di Tanjung Tiram. Dalam waktu yang sama, Kapolres Batubara juga bersilaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Batubara dan memberikan cindera mata berupa pelakat Polres Batubara kepada Ketua DPRD dan kepada Kajari Batubara. Menurut Kapolres Batubara AKBPI Warlubis, kunjungan Polres Batubara di dua instansi pemerintahan ini untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik. Selain itu, Kepala Kajari Batubara, Mulyadi Sajaen, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolres Batubara dan berharap melalui kunjungan ini dapat meningkatkan koordinasi yang selama ini bagus menjadi lebih baik lagi. Kepala Ketua DPRD dan Ketua DPRD dan Ketua DPRD dan Ketua DPRD, Ketua DPRD dan 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 Ketua DPRD. Terima kasih dan merasa kesan terbahagia atas keuntungan Pak Kapolres ke Pak Gita. Gunanya juga untuk meningkatkan koordinasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Jika tugas kita secara profesional dan profesional dapat berjalan dengan lancar dan terkaitan. Apa ini mungkin kunyakan pertama bagi Kapolres yang ada di tempat tempat? Kalau untuk Kapolres Pak Iwan baru yang pertama, sebelum-sebelum juga kita sudah melakukan koordinasi yang baik. Kemudian kembangan dari Pak Kapolres juga sudah ada, juga dari kita saat ini ada koordinasi yang terbetul juga kita berhubung. Sifatnya juga wadah-wadah yang kormil, mobil-mangkormil, kita berhubungan ke Pak Gita. Dari Batu Baris, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.